Peminsa kita berani informasi dari wilayah tapal kuda. Seekor sapi jenis brahma di Lumajang tercebur sumur sedalam 8 meter. Petugas Damkar dan BPBD Lumajang terjun untuk melakukan evakuasi Jumat Siam. Petugas BPBD peserta Damkar melakukan evakuasi seekor sapi jenis brahma yang tercebur sumur sedalam 8 meter. Milik satuhan 70 tahun warga desa Jokarto, kejamatan Tempeh, Lumajang. Sapi tersebut diketahui terjemur saat bagi hari, saat sang pemilik hendak memberi pakan. Diduga sapi berusia 5 bulan tersebut terjemur setelah tali pengikatnya terputus. Proses evakuasi sapi dengan berat 300 kg ini berlangsung alot. Lantaran diameter sumur cukup kecil sehingga menyulitkan petugas. Setelah 2 jam lamanya akhirnya sapi berhasil evakuasi namun sayang nyawa sapi tak bisa tertolong. Jadi kita dapat laporan dari rekan-rekan Damkar bahwasannya ada satu ekor sapi yang masuk ke dalam sumur. Dan pemilik sapi ini namanya Pak Satuhan. Kendalanya atau diam? Untuk kendalanya karena diameter sumur terlalu kecil ya. Jadi kita memasukkan talinya untuk mengevakuasi sapi ini agak kesusahan. Tapi Alhamdulillah sapi berhasil di evakuasi. Itu waktu berapa lama tadi ini? Kurang lebih 2 jam setengah. Akibat kejadian ini sang pemilik sapi mengalami kerugian berkisar 11 juta rupiah.